Dewan Pimpinan Wilayah Partai Persatuan Pembangunan Sulawesi Selatan Sukses melaksanakan puncak hari ulang tahun P3 ke-51 tahun di Makassar 27 Januari kemarin Dalam perayaan hari ulang tahun ke-51 kali ini, ribuan masa turut hadir sebagai bentuk dukungan untuk P3 Kemudian turut hadir Ketua DPP PDIP Puan Maharani, juga perwakilan Partai Koalisi Ganjar Mahfud Ketua Bapilu DPP P3 Sandiaga Uno, Sekjen DPP PDIP Hasto Kristianto, dan Wali Kota Makassar Mohamad Ramdan Pomanto Ketua DPP P3 Sulsel Imam Fauzan dalam sambutannya mengatakan Jika kebesaran suatu partai bukan dilihat siapa-siapa saja orang di dalamnya Berapa uang partai dan program apa yang mereka jalankan Tapi besarnya suatu partai ditentukan seberapa besar kadarnya duduk di DPR Sementara itu Ketua Panitia Harla Salman Alvaris Karsasukardi juga mengatakan Sebagai calon legislatif DPRD Sulsel, dia akan membuat sejarah baru Jika P3 yang selama ini tidak pernah mendudukan kadarnya di Dapil Sulsel 2 Pada pemilu 14 Februari mendatang, optimis akan mencetak sejarah baru Hal menarik yang juga menjadi sorotan dalam puncak acara ini Selain memberikan doa dan harapannya agar P3 bisa menjadi kuat, berkah, dan menang di Pemilu 2024 Puan Maharani juga memberikan pujian kepada Ketua Panitia Harla Salman Alvaris Karsasukardi Dimana saat memberikan sambutan, anak muda partai berlambang kakabat tersebut Dimilai memiliki etika luar biasa Penting ini penting Mau hebat seperti apapun Saya khususnya Mau hebat seperti apapun Datang dari manapun Keluarga siapapun Namanya saling menghormati dan saling menghargai itu adalah utama ya Tongga Terima kasih telah menonton